Dosa yasinan dan tahlilan lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Inilah pernyataan mereka dan juga pertanyaan mereka yang harus kita jawab. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Mengapa antum dan orang-orang NO itu gemar sekali yasinan dan tahlilan pada acara kematian? Bahkan, antum berusaha memelihara tradisi yasinan dan tahlilan. Bukankah acara yasinan dan tahlilan itu tradisi dari Hindu-Buddha? Bukankah itu adalah bit'ah? Bukankah setiap bit'ah adalah dolalah atau sesat? Bukankah setiap kesesatan itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung? Oleh sebab itu, sebaiknya antum segera meninggalkan tradisi yasinan dan tahlilan. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Maupun dicontohkan oleh para sahabat Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillahir walhamdulillah Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdulullah Wa'ala alihi wa sahbihi wawalah Wa'ala hawlat wa'ala quwa'ta illa billah Amma ba'ad Fakat kalah Allah azawajal A'udu billahi minash shaytani rajim Ya Sien Walqur'an الحakim Inneka lamin al-murselin Ala suratim mustaqim Tanzeel al-azizir rahim Litenbir kowman ma Unbir abau'um fawm gafilun Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Mengapa masih ada saja orang Islam yang membenci tradisi yasinan dan tahlilan Pada hari-hari kematiannya saudara sesama muslim Bahkan saking bencinya Pada acara yasinan dan tahlilan Hingga mengatakan bahwa Dosanya yasinan dan tahlilan itu Lebih besar daripada Mezinahi ibu kandungnya sendiri Begitu bencinya mereka Karena terdorong oleh Dangkalnya pemahaman tentang agama Islam Atau mungkin Karena terdorong oleh rasa hasad Yaitu rasa iri dengi Pada sesama saudara muslim Mengapa kok banyak sekali Orang-orang Islam Indonesia Yang gemar yasinan dan tahlilan Sedangkan kelompok mereka sedikit sekali Oleh sebab itulah Orang-orang yang gemar Mengadakan yasinan dan tahlilan Selalu diserang Diserang dan diserang Bit'ah dolalah Bit'ah dolalah Tetapi mereka masih yasinan dan tahlilan Sehingga sampai dituduh Orang yang melakukan yasinan dan tahlilan Tidak mendapatkan pahala Tetapi mendapatkan dosa Bahkan dosanya lebih besar Daripada Menzinahi ibu kandungnya Ini na'udu bila mintalik Jangan gara-gara Terdorong oleh rasa benci Jangan terdorong oleh rasa iri hati Kemudian berfatma seenaknya sendiri Tanpa memandang Kaedah-kaedah sulfikih yang mendalam Menjadi orang Islam itu Harus pandai Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Itu harus cerdas Cerdik dan bijak Sebagaimana Rasulullah SAW Dan para sahabat Yang cerdas Cerdik Pandai Dan bijaksana dalam segala hal Ingat Al-Quran sudah sempurna Al-Hadis juga sudah lengkap Tetapi berbagai macam masalah Dan tradisi di seluruh dunia itu Tidak sama persis dengan Arab Oleh sebab itulah Dibutuhkan adanya kaedah usun fikih Untuk menjawab berbagai macam masalah Yang muncul Di berbagai daerah di seluruh dunia Yang sesuai Dengan Al-Quran dan Al-Hadis Dalam ilmu usul fikih dijelaskan bahwa Bid'ah itu bukan hukum Tetapi Bid'ah itu justru merupakan Salah satu masalah Yang harus diistimbat hukumnya Apakah haram Ataukah wajib Ataukah sunnah Ataukah makruh Ataukah mubah Karena hukum Islam itu Hanya ada lima saja Yaitu Satu wajib Dua sunnah Tiga mubah Empat makruh Lima haram Tidak ditambah Bid'ah menjadi hukum yang keenam Tidak Oleh sebab itulah Bid'ah yang secap Dan haram itu Adalah Bid'ah yang bertentangan Dengan syariat agama Islam Seperti menambah Atau mengurangi Atau mengubah Aturan syariat Islam Yang sudah baku Terutama di dalam Rukun iman dan rukun Islam Sekali lagi Menambah Atau mengurangi Atau mengubah Syariat Islam Terutama di dalam Rukun iman dan rukun Islam Seperti Dua kalimah syahadatnya Ditambahi Sebagai syarat masuk Islam Kan ku cukup mengucapkan Dua kalimah syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Tapi ada orang yang sengaja Menambahi sebagai syarat masuk Islam Syaratnya ditambahi Dan sesungguhnya Ali misalnya Dan sesungguhnya Zaid sebagai Wali Allah dan seterusnya Itu Bid'ah Karena syaratnya masuk Islam Ya hanya mengucapkan Dua kalimah syahadat Atau Rukun iman yang enam itu Ditambahi Atau dikurangi Rukun iman yang enam Menjadi tujuh Atau menjadi lima saja Itulah Bid'ah Tolalah Atau membuat Aturan sholat Hanya tiga waktu Sehari semalam Kan aturan sholat Yang ditetapkan oleh Rasulullah Lima kali Dalam sehari semalam Tapi ada orang yang Sengaja Membuat aturan sendiri Lima waktu Dirubah Diganti Dikurangi Menjadi tiga waktu Ini Bid'ah Atau sholat subuh Sengaja Empat Rukaat Atau haji ke India Dan yang lain-lain Jadi Kalau sengaja Untuk menambah Atau mengurangi Atau mengubah Aturan syariat Islam Yang sudah baku Terutama di dalam Rukun iman dan Rukun Islam Itulah yang Bid'ah Tolalah Bid'ah yang sesat Ada pun Bid'ah yang tidak Bertentangan dengan Syariat Islam Seperti adhan dan sholat Menggunakan speaker Atau sound system Atau pengeras suara Rangkat haji naik Pesawat terbang Mengeluarkan zakat fitrah Menggunakan uang Tidak menggunakan Bahan makanan pokok Acara ratapan kematian Dari tradisi Hindu-Buddha Diganti isinya Isinya diganti Dengan membaca Al-Quran Surat Yasin Dan Tahlilan Semua itu adalah Bid'ah Bid'ah Karena zaman Rasulullah Tidak ada speaker Tidak ada pengeras suara Adannya tanpa Pakai speaker Solatnya tanpa Pakai speaker Berangkat hajinya Naik Unta Tidak menggunakan pesawat Zakat fitrahnya Menggunakan makanan pokok Tidak menggunakan uang Yasin dan Tahlilan Juga tidak ada Tetapi Semua itu Adalah Bid'ah Karena tidak Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga Tidak dicontohkan oleh Para sahabat Tetapi Apakah semua Bid'ah tersebut Dolalah Jawabnya adalah Tidak Tidak Sama sekali Walaupun Bid'ah Tapi yang Hasanah Yaitu Bid'ah yang baik Yang tidak Bertentangan Dengan syariat Islam Wallahu Waqa'ala